Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa lantaran kurang berhati-hati sebuah mobil box scattering di kota Blitar tersangkut jembatan rel kereta api. Pengendara sepeda motor yang berada di belakang mobil sempat terjatuh saat berusaha menghindari. Mobil juga melintang di tengah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Inilah gambar amartir yang direkam oleh warga saat sebuah mobil box scattering tersangkut di jembatan rel kereta api di jalan kaca piring kecamatan Kepanjen Kidul, kota Blitar. Box terlepas dari mobil sehingga makanan dan minuman di dalam box berserakan. Sementara dua pengendara sepeda motor di belakang mobil box terjatuh karena berusaha menghindari mobil box yang tersangkut. Posisi mobil yang melintang di tengah jalan juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Petugas dari KAI dan POSEK Kepanjen Kidul langsung mengevakuasi box yang terlepas dari mobilnya. Diduga sopir mobil box Ridho Wahyudi dari desa Sambi Robyong, Kabupaten Tulungagung kurang berhati-hati dan tidak memperhitungkan ketinggian box dengan jembatan. Mungkin dari sopir juga kurang hati-hati, tidak melihat apakah nanti dari ketinggian box itu mencukup dan tidak. Dia dengan kecepatan yang sedang langsung sehingga tersangkut. Tersangkut kemudian akan dengan kemacetan, kemudian kita langsung segera melatih permasi dan masyarakat ke sana untuk melakukan evakuasi. Dan juga ada dari Yudorba, Nampungannya Kesreo, dari karyawan dari Simak, yang akan naik sedang mencapai untuk penanganan ditangani oleh Yudit Laka Pores. Sementara kondisi mobil dengan Nopol AG 9961RK juga ring sebagian depan dan diamankan di MAPOSEK Kepanjen Kidul. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.